Intro Shalom selamat pagi Bapak ibu saudara saudari yang senantiasa setia Mendengarkan rendungan harian Toraya Di kanal youtube Gereja Toraja Jumat Betul yang Tarakan Hari ini Rabu 17 Mei 2023 Kita akan mendengarkan rendungan Hari yang Toraya Sebelum itu kita satu di dalam doa Kami tinggikan namamu ya Tuhan Di atas segala nama Kami bersyukur untuk senantiasa Pertolonganmu Melingkupi kehidupan kami Kami sudah bangun di pagi hari ini Dengan tubuh penuh kesegaran Dan kami siap untuk melakukan Segala aktivitas dan rutinitas kami hari ini Ya Tuhan Melandasi kegiatan kami hari ini Kami mau membukanya dengan Firmanmu Kami mau Mendengarkan Randungan hari yang Toraja Kami mau membaca sebagian darurat firmanmu Kira yang kau memberkati kami Melingkupi kami dengan kuasa roh kudusmu Sehingga kami mampu Memaham firmanmu Doa dan seluruh sembahyang kami Tuhan Hanya dalam namamu kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Masmur Pasal ke-93 Ayat 1-5 Saya akan bacakan Di bawah perikop Tuhan Raja yang ketal Tuhan adalah Raja Ia berpakaian kemegahan Tuhan berpakaian Berikat pinggang kekuatan Sungguh telah tegak dunia Tidak bergoyang Tahtamu tegak sejak dahulu kala Dari kekal engkau ada Sungai-sungai telah mengangkat Ya Tuhan Sungai-sungai telah mengangkat suaranya Sungai-sungai mengangkat bunyi empasannya Daripada suara air yang besar Daripada pecahan ombak laut yang hebat Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi Peraturanmu sangat teguh Baidmu layak kudus Ya Tuhan untuk sepanjang masa Amin firman Tuhan Bapak Ibu Renungan kita pada pagi ini Diberi sebuah judul Raja segala raja Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Pada tahun 1962 Seorang komposer Bernama Maestre Pierre Pernah merangkai lirik lagu Yang dituangkan dalam Masmur 99 Baid Kedua Yang berbunyi demikian Layak bagimu Hormat dan syukur Mada Menderu Kaulah yang kudus Namamu besar Hukummu benar Kami mengasyurkan hak yang kau lakukan Lagu ini merupakan sebuah pengakuan Bahwa Tuhan adalah Raja Dunia Bagi Pemasmur Raja adalah simbol kekuatan Kemegahan Dan juga kemudian Itulah sebabnya Pemasmur menggambarkan Tuhan sebagai Raja Pada ayat yang pertama Jika Pemasmur menyebut Tuhan sebagai Raja Sekaligus hendak menegaskan bahwa Dia adalah Raja yang kekal Dan yang wilayah kekuasaannya Meliputi seluruh alam semesta Dialah Tuhan Sang pencipta yang kokoh Sehingga Kokoh pulalah dunia ciptaannya Kuasaannya sebagai Raja Sudah berlangsung sejak dahulu kala Jadi dialah Raja yang hidup Dan berkuasa Dari kekal hingga kekal Pada ayatnya yang kedua Kekuasaan dan kedahsyatan Sang Raja Digambarkan oleh Pemasmur Seperti kegagumannya menyaksikan Kedahsyatan Dan juga keagungan alam ciptaan Tuhan Bahkan Kedahsyatan Tuhan Jauh melebihi kedahsyatan suara air Dan gemur ombak yang hebat Yesus adalah Raja Yang telah mengorbankan dirinya Untuk menembus dosa manusia Dialah Raja kekal Yang berkuasa atas maut Yang terbukti Melalui kebangkitan ini Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa Atas segala kuasa yang ada di bumi Oleh karena itu Kita sebagai warga Dari Kerajaan Yesus Kristus Patut tunduk dan mengabdi kepada dia Yang adalah Raja Surga Ketaatan kita terhadap Raja Surga Patut dinyatakan dalam kehidupan kita Melalui apa? Yang melalui kesetiaan kita Mengikuti perintah Sang Raja Dia adalah Raja yang perkasa Yang memelihara kehidupan kita Dalam kuasa kasihnya Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan menolong kita Amin Mari kita satu dalam doa Tuhan yang baik Terima kasih untuk firmanmu pada pagi hari ini Kami mengakui bahwa Engkau lah Raja Raja atas kehidupan kami Raja atas segala hal di dunia ini Raja di atas segala bumi Ampuni kami Tuhan Atas segala hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan dalam segala aktivitas rutinitas kami Dalam pekerjaan kami Ataupun pendidikan kami Kira Tuhan hadir Tuhan memperlengkapi kami Di dalam menjalani tugas tagang jawab kami Berkati kehidupan kami Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Hanya di dalam nama-Mu Kami berdoa mengucap syukur Amin Terima kasih Sudah mendengarkan rehat Edisi hari ini Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita Tuhan senantiasa Menampukan kita Menjalani kehidupan kita Sepanjang hari Amin Amin